dan hak azar di merusia ini sebenarnya hak yang memang diakui secara internasional dan pada malam ini kita berbicara tentang hak positif dan hak negatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat malam dan saya senang sekali kita bertemu kembali dalam diskusi tentang hak azar di manusia atau HAM dan hak azar di manusia ini sebenarnya hak yang memang diakui secara internasional dan pada malam ini kita berbicara tentang hak positif dan hak negatif jadi sebenarnya dua hak yang harus sebenarnya dijaga benar oleh pemerintah dan ini sebenarnya akhir-akhir ini menjadi pembicaraan yang sangat penting dan pembahasan luar biasa di lingkungan masyarakat ketika kita sebenarnya mencoba untuk melakukan pemilihan umum dan di mana para pemilihan umum itu sebenarnya seperti tentang hak azar di yang sifatnya positif dan negatif ini tidak muncul sama sekali ke permukaan dan sepertinya memang dianggap tidak penting atau memang kita sendiri tidak begitu memahami apa yang dimaksud dan manfaat dari pemahaman tentang hak positif dan hak negatif itu teman-teman sekalian kalau misalnya kita mencoba untuk menjelaskan kembali dalam dialog ini tujuannya sebenarnya adalah agar kita memang bisa memahami dan melaksanakan terutama sekali misalnya para pejabat, para pemerintah supaya mereka memahami bahwa ada kewajiban mereka untuk memberikan misalnya penghargaan pada hak azar di manusia itu baik misalnya hak yang sifatnya positif yang harus dilindungi dan harus dilakukan melindungi hak masyarakat dan hak negatif adalah hak yang tidak boleh misalnya dilakukan pada bagian berikut ini kita akan mencoba menjelaskan tentang permasalahan hukum dan hak azar di manusia itu dari dua perspektif dan ini sebenarnya adalah sangat penting dan ini menjadi hak yang sifatnya diakui secara global sesuai dengan misalnya hak yang dikemukakan dalam hak azar di manusia teman-teman sekalian disini misalnya kita sudah mengukakan tadi secara ringkas tentang hak negatif itu dan dapat sebenarnya dikatakan bahwa negara dan di semua negara di dunia sebenarnya mempunyai kewajiban untuk mengerang hargai dan melaksanakan hak azar di manusia itu dan di dalam deklarasi tentang hak azar di manusia dalam pernyataan kalimat 1 pasal 1 tentang deklarasi universal itu dikatakan bahwa manusia atau hak azar di manusia itu ditegaskan sebagai berikut setiap orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya jadi jelas sekali sebenarnya dalam pernyataan pasal 1 deklarasi universal tentang hak azar di manusia ini dikatakan bahwa setiap manusia setiap orang itu dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya jadi pada prinsipnya sebenarnya ya apalagi misalnya kita lahir itu memang tidak ada harus ada pembedaan yang jelas antara misalnya setiap hak antara individu dengan individu lain dan selama kita hidup sebenarnya mestinya hak-hak ini tetap dihargai dan dilaksanakan teman-teman sekalian tadi pada bagian awal sudah saya demukakan bahwa ada hak positif dan ada hak negatif hak positif adalah hak yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan tindakan atau memberikan layanan kepada warga negara secara baik dan hak positif itu disuduh juga sebagai hak untuk atau hak untuk itu juga disebut juga maksudnya hak atas pendidikan misalnya atau hak untuk memperoleh pendidikan yang sering juga disebut misalnya dalam tax english rights to new education dan hak atas pendidikan ini juga sebenarnya di dalam undang-undang dasar membuka undang-undang dasar kelima itu juga dikatakan bahwa semua warga negara itu misalnya diharuskan untuk ya malah sekarang misalnya diperluas lagi bahwa ada misalnya hak warga negara sebaiknya misalnya untuk mendapatkan pendidikan seumur hidup kalaupun misalnya sekarang misalnya kita mengatakan bahwa sebagian besar warga negara kita mungkin sekarang ini masih baru tamat SD atau SMP jadi teman-teman sekalian hak atas pendidikan ini sebenarnya hak yang sangat fundamental juga dan problem ini memang masih problem yang harus diatasi bersama terutama sekali oleh pemerintah dan bagaimana misalnya supaya hak yang kedua yang kita sebut sebagai hak untuk misalnya mendapatkan atau hak atas perawatan ya or right to health care itu juga sebenarnya merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sehingga akhirnya memang ya sekarang misalnya memang sudah mulai ya sampai kayak desa-desa memang ada misalnya rumah-rumah sakit sederhana atau misalnya puskesmas sederhana yang sebenarnya itu masih tetap ditingkatkan supaya misalnya semua masyarakat itu mendapat layanan atau mendapat hak atas perawatan kesehatan yang dianjurkan oleh hak-hak azazi manusia dan yang ketika adalah hak atas perumahan yang layak ini juga mungkin masalah yang masih jauh dari harapan kita dan dimana semestinya misalnya semua warga negara itu mempunyai ya rumah yang layak ya dan ini saya pikir masih masalah-masalah yang besar dan berbeda sekali misalnya pada negara-negara kesantaraan yang memang mereka sudah bisa sebenarnya memenuhi ketiga hak ini dengan baik beberapa negara misalnya di Eropa itu memang mereka sudah menggunakan atau melakukan apa yang terasuk misalnya hak-hak positif untuk warga negara itu jadi hak positif ini memerlukan tindakan afirmatif dari negara atau pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan hak azazi ini teman-teman sekalian berikutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak negatif ya hak negatif itu adalah hak ya dimana misalnya dalam hukum internasional dikatakan bahwa hak kebebasan dari ya jadi kebebasan dari misalnya campur tangan dan diskriminasi ya jadi teman-teman sekalian ini sebenarnya kalau saya pikir di Indonesia ini masih merupakan hak yang masih benar-benar diupayakan untuk bisa memberikan penghargaan atau penerapan terhadap hak kebebasan itu jadi hak kebebasan termasuk misalnya hak kebebasan untuk ya dari penyiksaan jadi penyiksaan dalam pengertian misalnya bukan saja misalnya kalau misalnya ada ya seseorang yang dianggap misalnya melakukan tindak kejahatan langsung misalnya dipukuli dan seterusnya dan juga misalnya hak kebebasan dari penyiksaan itu juga misalnya sering sekali misalnya masih belum dilakukan dengan baik yang kedua adalah kebebasan berpendapat jadi ini mungkin yang masih sering kita temukan dalam kehidupan dimana misalnya kebebasan seseorang untuk meluarkan pendapat itu masih menjadi persoalan penting masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan seseorang untuk berpendapat untuk memberikan kebebasan untuk mengungkakan pemikirannya dan yang ketiga disini katakan bahwa kebebasan negatif itu adalah kebebasan dari diskriminasi jadi tadi kita katakan pada hak yang positif semua warga negara itu mempunyai hak yang sama mempunyai hak yang sama oleh karena itu sebenarnya ini jelas sekali diperjelas lagi pada kebebasan manusia dalam hak negatif dari diskriminasi jadi freedom from discrimination ini adalah merupakan hak yang ketiga dan hak yang keempat adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan saya pikir sebenarnya dari apa yang kita kemukakan tadi pada hak positif dan hak negatif itu pasti kita upayakan apalagi bisanya pemerintah untuk bisa memberikan penghargaan dan penerapan pada kedua hak itu dan dengan demikian misalnya kita masih mengharapkan kerjasama dan penghargaan yang baik dari pemerintah tapi juga saya pikir sebenarnya ada kekurang ketegasan dari pihak penyenggara hukum dan azazi yang selama ini sepertinya tidak banyak membicarakan dan mengukahkan dan mengembangkan pemahaman masyarakat tentang apa yang kita sebut tadi tentang hak positif dan hak negatif itu teman-teman sekalian pada bagian-bagian berikutnya ini kita misalnya akan mengatakan seperti tadi karena ada hak kebobasan berbicara ada hak kebobasan untuk berkeagama dan hak atas kehidupan pribadi jadi kebobasan kehidupan pribadi itu juga sebenarnya hak yang sangat penting dihargai yang berikutnya yang berikutnya misalnya dikatakan bahwa hak negatif ini masih sering-sering dilanggar oleh petugas atau pejabat negara yang semestinya wajib pelindungi azazi atau hak warga negara itu dan ini misalnya sering sekali kita lihat kemarin ini dalam waktu proses pemilihan umum yang terjadi pelenggaran terhadap kebebasan berpikir kebebasan berpendapat kemudian pelenggaran misalnya terhadap hak mereka dengan misalnya membentuk penekanan supaya mereka misalnya memilih pilihan-pilihan yang di luar kemauan mereka itu sebenarnya adalah hak yang dilanggar dan itu sebenarnya merupakan pelenggaran terhadap hak negatif karena pada hak negatif hak seseorang warga negara untuk tidak dilanggar hak azazinya tidak dilanggar kebebasannya untuk berpikiran berdapat dan kebebasan untuk memilih sesuatu sesuai dengan hati nuraninya teman-teman sekalian ada baiknya sebenarnya tentang hak positif dan hak negatif ini benar-benar kita coba untuk terutama sekali misalnya teman-teman yang ada di dalam bertugas sebagai ahli hukum atau misalnya yang mencoba untuk bisa bagaimana misalnya pengharian terhadap hak azazi manusia itu atau lembaga-lembaga HAM itu bisa lebih memperluas wawasan pemahaman tentang hak azazi baik misalnya hak yang sifatnya positif dan juga negatif teman-teman sekalian masih ada sebenarnya bagian berikut yang perlu kita kemukakan senang sedikit yaitu tentang apa yang disebut dengan konteks wajiban negara terhadap azazi warga negara yang kita sebut yang kita sebut juga sebagai istilah hak kostumari law atau hak misalnya yang kita sebut dengan hukum tanoslah itu istilah yang merujuk pada praktik-praktik yang telah menjadikan sebagai kebiasaan umum yang diakui dan harus dihormati oleh negara di seluruh dunia sebenarnya hak untuk praktik-praktik penghargaan terhadap kebiasaan umum ini ini diakui dan dihormati oleh negara meskipun sebenarnya memang tidak ada perjanjian tertulis yang spesifik tentang hak-hak istiadat istiadat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tetapi mereka secara de facto adalah adalah mempunyai hak yang sesuai dengan fakta yang berkembang dalam tradisi mereka dan secara faktual itu itu sebenarnya memang harus dihargai dan dihormati oleh negara dan saya pikir ini memang yang sering terjadi misalnya di Indonesia karena kita misalnya pemerintah dengan mudah saja bisa misalnya melakukan pelanggaran terhadap hak-hak istiadat dari satu penduduk masyarakat yang sudah lama tinggal di daerahnya dan kemudian misalnya dipaksa untuk keluar atau tidak menghormati hak mereka sebagai warga negara dan itu sebenarnya satu pelanggaran yang kita sebut tadi sebenarnya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang sudah lama sekali misalnya tinggal di daerah terkentu dan sebenarnya ya ada juga hak yang disebut dengan hak istilah dalam bahasa Inggris itu sering disebut juga sebagai hak atas yang sifatnya prerogatif yaitu yang tidak dapat dijual tidak dapat ditransfer hak yang tidak dapat dipisahkan dari individu hak ini dianggap sebenarnya melekat pada manusia sebagai individu dan tidak dapat direnggut atau ditiadakan karena merampas ya atau mencabut hak itu oleh misalnya pemerintah atau pihak lain yang merasa berwenang itu sebenarnya adalah suatu pelanggaran dan termasuk ya misalnya pelanggaran atas kehidupan pelanggaran atas kebebasan dan martabat manusia artinya hak-hak ini tidak bisa ditaruh dan diangkat atau diambil begitu saja dengan alasan apapun mereka tidak bisa misalnya dipertukarkan atau ditinggalkan ya dan diabaikan begitu saja misalnya yang terjadi seperti berapa waktu yang lalu misalnya satu masyarakat dicoba untuk tidak dari tempat tinggalnya yang sudah lama itu dengan alasan bahwa disitu akan dibangun misalnya suatu kata-kata misalnya pusat industri atau misalnya pusat ekonomi atau apapun dan itu sebenarnya suatu pelanggaran yang benar dilanggar atau tidak dibenarkan oleh ha'azazi manusia teman-teman sekalian secara ringkas kita sudah membicarakan tentang permasalahan hak azazi dan terutama sekali yang kita bicarakan pada hari ini adalah hak yang kita sebut sebagai hak positif dan hak negatif dari warga negara terima kasih hasta perhatiannya mudah-mudahan ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati